Dari dunia Islam itu pelajarannya adalah tugas seorang pemimpin di peradaban Islam. Tugasnya dua, satu menjaga keselamatan rakyatnya, dan menjaga pergagangan. Itu anjaran kepimpinan. Kemudian salah satu di Kekaisaran Osmani, The Ottoman Empire. Ini salah satu kerajaan Islam yang cukup lama, 700 tahun. Nah disitu dia punya akademi gubernur, suatu akademi di mana gubernur-gubernur dilatih. Gubernur, bupati, calon-calon negeri, dan disitu dia kasih ajaran yang menarik bagi saya. Menarik sekali. Ada di buku, di buku sejarah atau mana, dia punya ajaran yang sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Ingat kan? Sama dengan Tukinides, sama dengan Jokong, ya kan? Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada kuat untuk menjaga kekayaan. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Artinya tidak ada negara tanpa karyat. Ini kekaisaran 700 tahun. Kalau Republik Indonesia mau survive, bertahan. Tidak ada jelek negeri dan belajar ini.